Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai selamat petang, apa kabar kalian semua Pemirsa? Nah Pemirsa, saya harap kalian semua bebek aja lah. Semalam yang saya ambil rebung yang saya dapat dengan suami saya, tiga rebung itu Pemirsa, akhirnya rebung itu sudah berada di tempatnya Pemirsa. Di mana Sri? Ini, saya buang ketong sampah ya, jadi jangan dipertanyakan lagi. Semua orang saya tanya Pemirsa, rebung itu tuh nggak bisa dimakan, itu tuh pahit sekali katanya. Jadi kalau kalian tengok di video, kita udah ambil rebung yang ini, yang ini memang boleh dimakan. Nampak tak ini besar banget ini. Warna, karena ini rebungnya memang udah positif bisa dimakan, jadi jom kita olah. Bagaimana caranya saya pun kurang tahu tapi ayolah kita buat saja. Ya kan? Nanti bisa sendirinya dia itu. Saya pun nggak tahu ini sampai mana tuanya Pemirsa. Karena ini tuh war kali ya kan? Ini nih, kecil kali ini. Oke ini saya mau potong dulu tapi ini. Saya mau buang nampak tak tuh masih ada ini bambunya ini. Saya pun nggak tahu cara ngupasnya terus mana matanya itu yang harus dibuang-buang ketorang itu pun. Ini kot, ini matanya. Ini kot, ini matanya. Tapi matanya bukan cuma satu ini. Cari lagi. Ini pun mata ini. ini. Ini udah ya. Ini nyakit mana pun. Ini ha? Semuanya bambu macam ada. Nampak tak tuh? Bambunya semua. Saya nggak tahu ken ngurus-ngurus lubung ini pun. Ini tuh, tinggal ini Pemirsa. Walaupun saya orang kampiung. Tapi ini wangi lah. Ini kayaknya udah muda sih. Bambu ini pun kalau tua kali nanti kita makan keras. Tapi ini udah muda kali nih. Saya buang dulu kulitnya ini. Lubang di dalam ini, ini ambil ke? Ini apanya? Tidak tahu saya ini harus dibuang ke? Bagaimana? Susah kali kan? Buang sajalah. ini. Ini saya mau cuci dulu dulu, Mice. Tenikan. Nih. Saya nggak banyak masa ya. Kuc devasti dulu ini. Ini saya sudah siapkan airnya Sekarang Saya masukkan garam Karena katanya itu direbus pakai garam Terus ini Rebungnya yang sudah selesai kita basuh Oke Ini kita rebus dulu Oke Oke ini saya sudah tutup api ya Pemirsa setelah saya rebuskan Langsung hilang pahitnya lah Langsung tidak ada pahit pun Saya masak sikit tadi dulu Untuk uji coba kan Ini pun saya basuh sampai hancur Kita angkat dulu Siapkan bahan-bahannya Untuk kita masak rebung Masak santan ikan bilis Ini ada ikan bilis Terus ini ada Ini cabai rawitnya saya letak 8 buah saja Terus cabai merah besarnya itu ada dalam 6 tangkai Terus ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit Satu buah tomat Saya blender dulu ya Bahan-bahannya ini Masak ini saya sudah panaskan minyak goreng Sekarang kita masukkan ikan bilis Ini kita masak sampai gareng ya Ini ikan bilis kita sudah masak Biarkan jadinya situ Kita masukkan ini Bahan-bahan yang kita kisar tadi Masak kita punya bumbu Sekarang kita masukkan santannya Wow Wow Boy Jangan main air Mama cakap jangan main air Oke ini kita masukkan tomat satu biji Jangan main air Saya masukkan rebungnya Kata orang ini masak rendang pun enak Maksudnya nanti kita coba Enggak juga boleh lama-lama kita simpan rebung itu Nanti dia sudah Macam bambu pula Nanti jadi panda pula kita ya kan Makan bambu muda Oke Ini sudah masak Kita tutup api Rebungnya sudah jadi Tidak ada masak Tidak ada masak Tidak ada masak Tinggal makan aja nih